Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Anthony dan Martin Dubravka bakal menutup kegiatan MU di bursa transfer musim panas Sebab setan merah sudah kehabisan budget MU memang salah satu tim terboros di bursa transfer ini Setelah menggait 4 pemain yakni Tyrell Malakia, Christian Eriksen, Lissandro Martinez, dan Casemiro Untuk memboyong keempatnya, MU harus mengeluarkan lebih dari 100 juta pound sterling Jumlah yang terbilang besar mengingat MU tidak mendapatkan pemasukan wah karena absen di Liga Champion Meski demikian, MU tetap jor-joran di penghujung bursa transfer karena kebutuhan tim akan pemain baru MU selangkah lagi mendapatkan Anthony dari Ajax setelah melewati proses negosiasi yang panjang MU akhirnya mau membayar total 84,4 juta pound sterling untuk Anthony Dan kini si pemain Brazil tersebut sudah berada di Carrington untuk menjalani tes medis Sebelum penandatanganan kontrak berdurasi 5 tahun Kedatangan Anthony memang diharapkan bisa mempertajam lini serang MU Di saat bersamaan, MU juga mengurus kepindahan keeper Newcastle United, Martin Dubravka Yang rencananya jadi pelapis David De Gea bersama Tom Hinton Ketika kedua pemain itu diresmikan, maka total belanja MU akan mencapai 226,4 juta pound sterling Atau sekitar 3,93 triliun rupiah Dengan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan, maka MU langsung mengencangkan ikat pinggang Manager Eric Ten Hag harus memedam keinginannya untuk mendapatkan back kanan dan gelandang di sisa bursa transfer ini Karena dana belanjanya sudah habis Manchester United akan segera merampungkan transfer Anthony dari Ajax Amsterdam Winger Brazil itu dilaporkan sudah menjalani tes medis bersama Setan Merah Anthony sudah terlihat berada di Carrington pada selasa 30 Agustus 2022 pagi waktu Indonesia Barat Kedatangan pemain berusia 25 tahun tersebut untuk menjalani tes medis di klub barunya Anthony datang mengenakan pakaian santai berwarna hitam Dia sempat melambaikan tangan ke kamera yang merekam kedatangannya Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tes menis Anthony sudah berjalan sukses Kini sang pemain tinggal menantang tangani kontrak bersama Setan Merah Anthony bakal dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun Dia akan bereoni kembali dengan manajer Eric Ten Hag di Old Trafford Mantan gelandang Manchester United Luke Kenwick memuji penampilan Bruno Fernandes bersama Setan Merah belakangan ini Luke Kenwick menilai Bruno Fernandes mampu menunjukkan performa yang bagus terutama setelah dipercaya untuk mengenakan ban kapten Kenwick menilai peran sebagai kapten telah meningkatkan performa Bruno Fernandes di lapangan dalam dua pertandingan belakangan ini Kenwick berharap Bruno Fernandes mampu mempertahankan performa apiknya itu agar MU bisa kembali meraih kejayaan Manchester United akan segera merampungkan transfer Martin Dubravka dari Newcastle United Keeper asal Slovakia tersebut dijodwalkan menjalani tes medis pada selasa 30 Agustus 2022 waktu setempat Sembari nunggu proses tes medis Keeper 33 tahun tersebut menarik untuk mengetahui riwayat cederanya selama bermain di Premier League Musim 2017-2018 Pada musim pertamanya di Inggris, Martin Dubravka masih terhindar dari ancaman cedera Dia pun langsung menjadi pilihan sejak pekan ke-27 hingga pekan ke-38 Premier League 2017-2018 Musim 2018-2019 Pada musim keduanya di Premier League itu, Martin Dubravka sempat mengalami masalah pada selangkangan Namun dia hanya menepi selama 9 hari sejak 1 Agustus hingga 8 Agustus 2018 Musim 2019-2020 Martin Dubravka harus menepi sejak 7 Maret hingga 1 April 2020 Artinya dia berada di ruang perawatan selama kurang lebih 25 hari Musim 2020-2021 Martin Dubravka menjalani musim yang buruk pada 2020-2021 Sebab dia harus menepi cukup lama karena mengalami cedera pada tulang tumit Martin Dubravka juga mengalami masalah pada perut pada 26 Maret 2021 Keluhan tersebut mewaksanya menepi selama 6 hari hingga 1 April 2021 Musim 2021-2022 Martin Dubravka mengalami cedera kaki sejak 13 Juli dan baru pulih pada 21 September 2021 Ia pun melewatkan 6 pertandingan bersama Newcastle United Pada 22 Maret 2022 Martin Dubravka juga dilaporkan mengalami angina Genjala penyakit arteri koroner Dia terpaksa menepi selama 10 hari akibat keluhan tersebut Manchester United telah merampungkan saga transfer Anthony dari Ajax Amsterdam Akan tetapi butuh waktu bagi setan merah untuk merampungkan administrasi dan memainkan Anthony di Premier League United akan menjalani lawatan ke markas Leicester City pada Jumat 2 September 2022 Dini hari waktu Indonesia Barat Ketika pemain MU berlaga di King Power Anthony sudah resmi jadi bagian dari tim racikan Eric Ten Hag Hanya saja dikutip dari Metro Anthony belum akan masuk dalam squad United Pasalnya Anthony butuh izin kerja dan visa untuk bisa bermain di Laga Premier League Anthony tidak akan menemui kendala untuk mendapatkan dua dokumen tersebut Tetapi butuh waktu dan United tidak diyakini tidak akan bisa mendaftarkannya tepat waktu sebelum duel melawan Leicester City di King Power Secara teori, Anthony akan absen saat United berjumpa Leicester City Pemain 22 tahun tersebut akan sepenuhnya tersedia ketika MU menjamu Arsenal di Old Trafford 4 September 2022 yang akan datang Metro menyebut Eric Ten Hag ingin Anthony berlatih bersama pemain MU sebelum dimainkan Namun pada duel lawan Arsenal Anthony diprediksi belum akan masuk dalam starting line up Anthony mungkin akan memulai Laga dengan duduk di bangku cadangan Ada banyak rumor seputar masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United Sebuah sumber menyebut jika para pemain MU justru menyebut dengan gembira atas keinginan Ronaldo hengkang dari Old Trafford Ronaldo disebut-sebut sebagai sosok yang penting di ruang ganti MU Walau bukan kapten, pemain 37 tahun itu dihormati rekan-rekannya untuk menjadi salah satu pemimpin di internal setan merah Namun sebuah klaim datang dari Meror soal nasib Ronaldo Mereka mengklaim para pemain MU justru gembira ketika mendengar kabar Ronaldo ingin meninggalkan klub pada Juli lalu Tidak ada alasan pasti soal reaksi tersebut Bahkan tidak dikonfirmasi langsung dari pemain MU soal kabar tersebut Namun Ronaldo diakini punya ego yang sangat besar dan itu menjadi beban bagi tim Ronaldo telah buka suara soal masa depannya Ronaldo menyebut banyak kabar bohong tentang dirinya Ronaldo sempat berjanji akan buka suara Tetapi sampai saat ini masih tetap diam dan belum memuat keputusan soal masa depannya Penyerang PSPN Hoven Cody Gakpo mengomentari rumor kegagalan transfernya ke Manchester United Ia mengaku pasrah jika setan merah tidak jadi mengangkutnya di musim panas ini Gakpo tidak ambil pusing jika nantinya ia benar-benar gagal pindah ke MU Ia menilai bertahan di VSV bisa jadi opsi yang bagus untuk masa depannya Laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Kans Gakpo untuk pindah ke MU masih ada Namun transfer ini akan bergantung pada pemain lain MU akan mengejar Gakpo jika mereka kehilangan Cristiano Ronaldo Agir Ronaldo saat ini sedang bekerja keras mencarikan sang penyerang klub baru Namun hingga saat ini Ronaldo masih sulit mencari klub baru Jadi selama ia tidak cabut maka Gakpo tidak akan pindah ke MU pada musim panas ini Birmingham City akan mendapatkan satu lagi pemain MU di musim panas ini Setelah Hannibal Mezri Ia adalah Tahie Chong Birmingham City sudah tidak asing lagi dengan Tahie Chong Keduanya baru saja bekerja sama musim lalu Musim lalu Chong datang sebagai pinjaman dari MU sejak awal musim Tidak perlu waktu lama bagi pemain berpaspor Belanda ini untuk menjadi tim utama Dalam semusim Chong mus bermain sebanyak 20 kali Ia sempat mencatatkan 1 gol dan 3 asis Anthony Martial nampaknya masih akan lama membela MU Manajemen Setan Merah dilaporkan ingin memberikan kontrak baru untuk penyerang asal Perancis tersebut Dilansir Desan Martial nampaknya tidak akan pergi kemana-mana Malahan MU ingin memberikannya kontrak baru Laporan itu mengklaim bahwa Martial tidak akan pindah ke klub lain karena sang penyerang sukses memingkat hati Eric Ten Hag Manajer baru MU itu sangat terkesan dengan permainan Martial Ia menilai sang striker bisa menjadi penyerang yang sangat mematikan Itulah mengapa Martial menutup semua pintu negosiasi untuk transfer Martial ke klub lain dan fokus meminta klub mempertahankan sang penyerang Menurut laporan yang sama, manajemen MU baru-baru ini mengundang agen Martial ke Manchester Mereka ingin memperbaharui kontrak sang striker MU menilai langkah ini cukup krusial karena mereka ingin mengemankan jasa Martial untuk beberapa tahun ke depan Agen Martial dilaporkan sudah menerima undangan tersebut Dalam waktu dekat, ia akan terbang ke Inggris untuk mendiskusikan transfer tersebut Manchester United memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus pada musim 2022-2023 Bahkan untuk bermain di Liga Eropa Kedalaman skuad yang dimiliki MU di atas rata-rata kontestan lainnya Skuad United musim 2022-2023 bukan hanya mumpuni dari segi kuantitas Akan tetapi juga kualitas Ten Hag bakal punya pemain dengan mentalitas Liga Champion pada riri Rafael Varane Casemiro dan Cristiano Ronaldo Lantas seperti apa kengerian kedalaman skuad Manchester United musim 2022-2023 Simak ulasannya Antoni kabarnya akan segera merapat ke MU Kedatangan winger asal Brazil itu membuat setan merah bakal punya starting line-up mengerikan Berikut starting line-up mengerikan MU musim ini